Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi saya dengan Diana Zaini, kita masuk ke dalam materi perkuliahan sistem badan hukum. Selanjutnya kita lihat dalam slide berikut ini. Dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut sesuai tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang mengatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan pada demokrasi ekonomi dan pada prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, bank harus menjaga itu yang dikatakan prinsip kehati-hatian. Bank harus menjaga tingkat kesehatan bank. Selanjutnya Pasal 29 Ayat 2 Perbankan mengatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usah sesuai dengan prinsip kehati-hatian Dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usah lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak bank. Dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terutama yang diatur di dalam Pasal 29 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat atau bank selalu dalam keadaan liquid atau solvable atau solvent. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat tetap bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan maupun meminjam pada bank tersebut. Jadi, saya perlu ingatkan di bawah dalam perbankan ini ada nasabah yang sifatnya konvensional. Artinya apa? Kalau dia sudah menjadi nasabah pada satu bank, dia tidak akan mau lagi pindah kepada bank yang lain karena dia sudah merasa nyaman. Makanya, bank harus menjaga bagaimana nasabah tersebut tidak pindah ke bank lain atau pindah ke lain hati dia. Makanya, biasanya bank terus memaintens ya, merawat, menjaga nasabahnya agar tidak pindah meskipun nasabahnya ini bukan nasabah besar. Sekarang ini, bank tidak lagi melihat nasabah itu apakah nasabah kecil atau besar yang penting. Nasabah yang bersakutan adalah nasabah yang sifatnya konvensional, artinya dia benar-benar hanya satu bank itu saja. Sementara orang Indonesia, saya pribadi saja punya ATM ada lima, ada enam, nasa ada enam, berarti ada enam bank saya atau menjadi nasabahnya. Satu, ATM untuk gaji. Dua, untuk ATM simpanan dana misalnya. Tiga, untuk ATM melakukan biasa kegiatan pembayaran online atau transaksi online. Yang keempat, untuk simpanan atau pinjaman kredit. Artinya, nasabah di sini dijaga kepercayaannya agar dia tetap menjadi nasabah yang tidak berpindah-pindah kepada bank yang lain. Nah, dalam narasi sudah saya jelaskan bagaimana tujuan akhir dari bank mematuhi prinsip kati-kati adalah peningkatan dan perkembangan perekonomian nasional. Mengutip pendapat Prof. Jelendah, dosen saya, dikatakan bahwa bank itu adalah jantungnya perekonomian nasional. Jadi, kita ibaratkan, andai kata jantung dari suatu organ manusia itu rusak atau goyang atau sakit, maka otomatis seluruh badan akan menjadi rusak atau sakit. Nah, begitu juga dengan lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini adalah merupakan jantungnya perekonomian nasional. Kalau banknya goyang, seperti krisis tahun 1998, maka seluruh lembaga perbankan akan ikut goyang. Atau yang biasa dalam perbankan kita sebut istilah dengan konten giant effect atau efek domino. Oleh karena itu, bank harus menjaga tadi-tadi yang saya sebutkan, prinsip kehati-hatian. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh para mahasiswa. Dan saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.